Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di etim channel guys Oke hari ini saya mau coba pasang intercom ya intercom yang kemarin sudah di unboxing videonya nanti saya coba share juga ya kemudian seperti yang saya bilang juga di video sebelumnya intercom ini akan saya pasang di helm KYT GT course ya Oke kita langsung aja biar enggak lama-lama yang pertama kita siapkan dulu intercomnya jadi ada beberapa yang harus kita lihat dulu intercom ini pertama pastinya modulnya ya Nah kemudian kemarin itu kan memang ada yang untuk helm mic nya gitu ya ada yang untuk full face dan ada yang untuk half face nah ini kita siapin dulu ya kita pakai yang untuk full face jadi pakai yang kabel gitu ya Oke pertama kita siapin mic lemnya jadi kliennya ini kan ada dua ya ada yang tape model tempel ya tempel pakai apa 3M double tape atau yang model pakai baut Nah untuk helm ini saya akan pakai yang model baut ya yang keren model baut seperti ini ya nih yang di apa sorry yang dijepit nah oke siapin dulu kemudian berikutnya kita siapin juga velcro nya nah ini velcro yang akan menempelkan mic sama speakernya ya untuk mic ini yang kecil dia ini ada sudah bawaannya ya dari boxnya langsung yang kecil satu karena micnya cuma satu kemudian untuk speakernya ini ada dua ambil yang besar ya dua ya ya jadi dua untuk speaker satu satu untuk mic kemudian yang berikutnya kita siapin speaker sama micnya nah Hai Oke untuk micnya karena seperti yang saya bilang tadi di awal kita akan pakai yang model kabel atau yang wire ini ya ini kita siapin nah kemudian ini yang untuk speakernya tapi karena dia ini kayaknya lah jadi satu sama yang mic yang model apa batang ya jadi kita lepas dulu kayaknya harus oke ini seperti ini ya jadi satu ini berarti kabelnya harus dicopot dulu ya guys nih copot Oh ya nah tapi yang ini kita simpan ya oke itu dari eh sisi mic oh ya satu lagi jangan lupa kunci L ini untuk mengencangkan klaimnya nanti ya oke kita udah siapkan untuk apa intercomnya ya ini modulnya nanti kemudian maaf ada tukang lewat kemudian berikutnya kita akan siapkan helmnya nah untuk helm ini ya kalau saya jadi setiap orang beda-beda ya caranya tapi kalau saya pertama pacer akan saya lepas dulu ya oke pacer dilepas dulu supaya saat pemasangan kita lebih leluasa ya guys oke pacer sudah saya lepas saya terlebih belakang saya amankan kemudian berikutnya saya akan lepaskan busa ya oke busa ini busa pipi saya lepaskan dulu ya oke udah dua saya lepas nah kemudian untuk mempermudah supaya rapi busa yang atas juga sebaiknya dibuka ya kalau saya ya tapi setiap orang ya beda-beda ya ada yang ngerasa nggak perlu ya nggak apa-apa tapi kalau saya busa atas juga sebaiknya dibuka supaya bisa sekagus ngerapikan kabelnya ya oke nggak saya buka oke nah disini eh kalau kita bisa lihat kebetulan saya udah kemarin sempet pasang apa kabel buat apa buat action cam ya nanti skygoose dirapikan oke guys ini kalau dilihat oke saya lihat ini ya nih kalau di KYT ini yang titik course yang saya pakai kelihatan nggak nih coba ya saya nyalain lampunya ya nah ini kebetulan sudah ada tempat untuk pasang intercom jadi udah slotnya udah tersedia nih ya nih jadi ini tinggal kita lepas nah ini sudah ada ya malah ini kayaknya sudah ada ininya nih udah ada velcro nya nih kayaknya ya coba kita lihat tes enggak tahu ini velcro bukan kayak velcro sudah ada tempat kabelnya juga oh iya ya nanti kita pasang lah ininya ya velcro ini kayaknya udah ada dudukannya udah ada dudukannya nih guys tuh ya kebetulan ini sudah ada nih kayaknya betul nih sebelahnya kita lihat coba cek lagi nah ini juga di sebelahnya tinggal kita buka aja oke nah ini udah tersedia nih kayaknya udah ada ini ya juga udah ada velcro nya jadi kayaknya tinggal masang nih malah bonus ya oke jadi ini bisa kita simpan tuh ya jadi seperti ini ya guys nih sudah ada tempatnya udah nah kebetulan nanti untuk apa klaimnya kita akan pasang posisinya nanti kita pasin ya jadi mungkin di sebelah sini nanti ini kita pasangnya nih klaimnya ya di sebelah sini oke guys kita coba pasang dulu ya nanti satu persatu nanti saya update setelah dipasang ya oke guys jadi ini sudah dipasang klaimnya ya posisinya klaim ini adalah di sebelah kiri ya di sisi kiri kepala kita nah ini posisi klaimnya kalau saya mau dilihat disini sebentar ya kita coba lihat kan nah ini udah saya nyalakan ya nah nah jadi posisinya ya yang sisi bagian dalam ini ini diselipkan diantara busa ya guys diantara busa sama shell ya jadi bisa diselipin dimasukin gitu jadi ke tadi saya ini saya lepas dulu ya ini sama ini saya pisahin dulu bautnya saya lepas saya masukin dulu ininya sisi yang dalamnya ya jadi saya selipin dulu sudah posisinya pas baru sisi luar klaimnya ini yang kita pasang baru bautnya kita kencengin ya posisinya kurang lebih ini men kalau saya ini kebetulan posisi pas ini deket apa ini kayaknya klip untuk busa nih ya busa yang di pipi ya nah ini nah ini yang posis untuk pemasangan klaimnya ya habis itu kencangkan bautnya ini kencangin secukupnya aja jangan sampai terlalu kencang banget juga karena takutnya pecah karena ini kan plastik ya bahannya ya oke sekarang setelah masang ini kita langsung lanjut untuk pemasangan speakernya dulu ya karena speaker ini kan kabelnya harus kalau dilihat itu kan ini harus melingkar ya ini kebetulan tadi tadi sekalian saya benerin kabel mic yang apa untuk action cam ya ini udah saya benerin nah ini juga nanti kalau bol anus saya tambahin juga tadi sedikit kalau bisa teman-teman siapin lakban ya atau lem apapun itu lem kabel sama aja apapun itu tapi yang penting itu untuk kebetulannya untuk ngerapiin kabel ya jadi kabel itu biar nggak apa kelewer-kelewer gitu ya oke guys kita lanjut lagi pemasangannya nanti saya jelasin begitu sudah terpasang ikutin terus ya guys oke guys ini tadi sudah saya pasang ya semuanya dan sekaligus saya rapiin tadi ya jadi ya mungkin harus diingat saat pemasangan jadi kabel apa kabel speaker itu ternyata itu kan memang satu ada yang pendek ya yang deket sama modul kabel apa konektor ini ya ini konektor ke apa ke mic nah itu di sisi yang ada klaimnya tadi ya ini di sisi apa sisi sebelah kiri berarti ya nah itu yang pendek lah istilahnya kabel speaker yang apa pendek itu di sebelah kiri kiri nah ini juga tadi sudah saya pasang kebetulan di kaya titik course ini tadi seperti yang saya bilang di awal sudah ada ininya apa sudah ada tempat untuk apa ya istilahnya untuk speaker ya dan kebetulan sudah ada jalur kabel juga coakan kecil nih di sebelah sini nih ya nih jadi ini kabel yang dari apa speaker ini sudah ada tempatnya nih udah ada kayak semacam coakan kecil jadi tinggal langsung masuk ke sini nah itu sama di sisi yang sebelahnya juga begitu ya sudah ada juga tuh ya kalau dilihat di sini ya ini ada ini ada coakannya kecil nih ya jadi dia kabelnya udah bisa masuk situ jadi kabelnya gak kejepit di lubang nah setelah itu apa tadi mic apa sorry speaker udah saya pasang kemudian saya ngerapiin kabel-kabel ya ini karena kabelnya banyak banget kebetulan saya ada kabel untuk action cam juga nih ini yang kemarin di videonya yang videonya pernah saya share juga masang action cam di helm ini ya nanti saya share juga di belakang ya nih jadi saya gabung nah ini untuk mic yang intercom nih ya tadi udah ada velcro nya dulu saya ambil kebetulan posisinya pas di tengah ya untuk yang intercom ini ini agak minggir sedikit ya ini jalur kabelnya nah ini nanti saya rapikan lagi sedikit ini ya mungkin ini harus agak ke bawah nih ya nanti ini ngalangin ini coba ya sebentar ini 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 saya pakai lakban yang ada aja ini ya guys yang penting apa bisa line cut nah ya tadi kalau pakai lakban sebentar sebentar nah ini kurang lebih seperti ini udah udah rapi jadi gak ngalangin dia ya ini kabel-kabelnya tadi ini kabel yang di sisi belakang ini agak karena panjang agak panjang kabelnya saya gulung aja sedikit dirapiin dan kayaknya kalau di belakang tidak terlalu mengganggu ya tidak terasa oke jadi kurang lebih seperti itu ya guys jadi ini tadi untuk speakernya sudah ada dudukannya tinggal masang velcro nya aja kemudian yang mic nya juga begitu ya jadi sekarang setelah ini semua terpasang kita akan coba pasang kembali ee busa-busanya ya guys ya kita coba pasang dulu ya kita mulai dari busa yang atas kemudian di pipi kanan pipi kiri nah ini kabel-kabel yang keluar ya kebetulan kayak kabel ini ini kabel yang ke intercom tadi sih nanti ini harus nanti kita sembunyiin aja kita selipin di dalam busa nanti di sini misalkan gitu ya sama yang ini juga yang apa ee yang ini yang untuk action cam juga nanti kita selipin jadi supaya rapi oke ya guys coba kita masukin dulu kita pasang lagi busanya kita lihat tampilannya seperti telah terpasang seperti apa ikutin terus ya guys bentar kita pasang dulu oke guys ini setelah busa atas dipasang ya tuh gak terlalu apa apa disini kan kebetulan agak tebel jadi dia gak terasa nih kalau ada kabel disini jadi enak ya busa belakangnya tuh busa atas juga apa busa tengah udah ya jadi gak apa gak ada ini yang apa tampak kabel yang mengganggu ya oke oke setelah ini kita coba pasang busa yang nah ini ya sorry ya tuh aman ya nah kita coba pasang busa yang samping sekarang oke kita lanjut oke guys busa yang pipi sebelah kanan sudah dipasang nah berikutnya adalah busa pipi yang sebelah kiri tapi ini setelah saya lihat-lihat kayaknya ada sedikit tantangan nih jadi kabel ini yang mau masuk ke intercom itu dia harus keluar disini kan sedangkan di busa ini dia ada selipan seperti ini nah ini saya bingung nih ini gak ada tembusan yang disininya nih ya ini kalau dimasukin sini kabelnya mau lewat mana kalau kabel ini mau dilewatin belakang ini ini agak gak bisa karena jauh dia muternya ya nah jadi kemungkinan besar ini nanti mungkin harus saya potong nih saya sedikit saya coak disini ya untuk ngakain karena dia ada selipan disini nah ini coba nanti saya akalin dulu kita lihat lagi nanti seperti apa jadi rencananya ini kita coba potong nanti ya ini ya ya kita coba lihat nanti ya kita pasin dulu supaya gak salah potong gitu ya oke kita coba cek nanti ya oke guys jadi setelah saya coba-coba saya bingung tapi akhirnya terpaksa saya ngakalin jadi untuk masuk kabel ini terpaksa saya harus ngakalin ini ya jadi saya buat lubang disini dan saya buat ya saya gunting jadi biar nanti dia bisa seperti ini nah kalau udah kayak gini ini masuk ini baru bisa masuk lewat eh situ tadi ya guys nih lubangnya begini ini selipannya kayak begini nih kurang lebih karena kalau seandainya gak diginiin ini kabelnya gak bisa nih saya bingung lewatnya lewat mana kalau lewat sini kejauhan lewat maksudnya lewat dalam sini kalau mau dilewatin ini juga kayaknya gak busa ya gak bisa kejepit ya nah makanya akhirnya saya akalin seperti ini supaya dia bisa masuk ke intercomnya nih seperti ini nih nih ya guys ya kurang lebih seperti ini oke saya coba pasang dulu nanti saya perlihatkan hasilnya setelah dia terpasang oke guys kita lanjut lagi oke guys jadi ini setelah kita pasang lagi tadi semua busanya ya nih seperti yang saya tunjukin tadi dengan saya lubangin yang seperti tadi akhirnya ini kabel bisa lewat sini jadi dia lebih rapi ya guys tuh dan ini juga masih ada space dia gak ketarik banget masih agak kendor jadi pas dia ini juga masuk ke intercomnya pas nih kalau kita lihat sisi dalamnya juga tidak ada hal-hal yang mengganggu tuh semua rapi ya ini juga mic nya semua kelihatan disitu ya ini ada kabel yang tadi untuk action cam yang saya bilang udah dirapiin juga oke oke jadi seperti ini guys sudah terpasang semua jadi memang eh sedikit inilah ya apa kalau dikaya titikors ini bagi saya sih ya tapi gak tau temen-temen yang lain seperti apa orang-orang lain seperti apa tapi intinya kalau bagi saya agak sedikit harus diakalin ya supaya kabel ini bisa keluar lewat sini gitu ya ini seperti ini nih penampakannya ya nah hanya nanti kalau ini lagi tidak terpasang nah ini nanti kita coba harus cari tempat untuk supaya kabel ini bisa disembunyikan nah mungkin kalau saya tadi sih karena sudah diakalin ya jadi ini bisa saya tarik nanti nih saya lepas ya saya buka sedikit aja ininya ya kabelnya tinggal saya masukin selipin ke dalam diantara busa sama shell nya ini gitu jadi seperti ini ya guys oke guys jadi seperti itu cara saya masang intercom ini ya di KYT titikors yang saya pakai jadi ya saya juga gak tau di apa video-video lain di rekan-rekan yang lain yang pakai ini cara masangnya seperti apa karena saya kemarin sempat cari-cari gak dapat atau mungkin saya kurang nyarinya tapi intinya kalau dari saya itu yang saya apa yang saya lakukan ya seperti itu jadi saya rapiin kabelnya kemudian tadi bikin apa tempat ya lubang kecil untuk ngakalin karena segi selipan itu apa helm tadi ya karena itu agak tricky sih kalau menurut saya ya jadi ya sementara ini itu yang saya lakukan mudah-mudahan tidak ada masalah nanti saat pemakaiannya oke guys mungkin itu aja dulu cara saya ya masang intercom ini ya di helm yang saya pakai ya kemudian intercomnya intercom maksto M2 hanya saya gak tau kalau intercom model lain seperti apa saya juga gak tau karena bisa jadi beda-beda juga ya kebetulan yang ini maksto M2 ini seperti ini caranya oke sekali lagi terima kasih sudah ngikutin video ini guys kalau rekan-rekan ada saran atau masukan terkait mungkin cara pemasangan mungkin saya ada yang salah boleh ketik di kolom komentar jangan lupa ya guys subscribe etim channel like share dan komen di video-video kami oke sampai ketemu lagi di video-video kami selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you guys sampai jumpa salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati